Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat binah mandiri pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencetak sertifikat vaksin yang berstandar WIAHO dan terdapat seluruh vaksinasi yang telah anda lakukan jadi vaksinnya tidak dicetak sendiri-sendiri atau disimpan sendiri-sendiri dalam satu file tetapi dalam satu sertifikat vaksin terdapat semua vaksin yang telah anda lakukan biasanya ini digunakan untuk negara-negara yang masih memiliki protokol kesehatan seperti misalnya ke China kemudian ke Taiwan atau mungkin transit di India di India transit masih harus menunjukkan sertifikat vaksin dan harus sudah booster pertama yang kita lakukan adalah memasuk pada peduli lindungi kita buka peduli lindungi setelah masuk di peduli lindungi kita pilih vaksin dan imunisasi vaksin and immunization kita pilih kita pilih covid-19 vaksinasi disini anda bisa klik yang nomor 2 vaksin certificate anda klik vaksin certificate setelah keluar kemudian di bawah ada sertifikat perjalanan luar negeri anda klik plusnya nah kemudian anda pilih negaranya kemana anda mau pergi sebetulnya semua negara sih sama cuma ada yang EU sekarang dulu tidak ada kita pilih misalnya coba kita pilih ke Qatar misalnya ini ke Qatar kemudian kita pilih selanjutnya anda pilih nama yang akan dicetak sertifikat vaksinasinya yang berstandard WHO saya pilih nama saya selanjutnya nah ini dibutuhkan penyesuaian nama ini artinya anda harus memasukkan nomor pasport yang anda miliki sehingga nanti ada keluar pasportnya saya masukkan nomor pasport saya saya simpan selanjutnya sudah selesai saya konfirmasi nah ini sudah selesai ya ini masih QR code ini hanya bisa dibuka dengan website-nya dari situs Kemenkes tapi kita tidak usah pedulikan ini kita klik kembali atau back ya di bawah ada klik back nah kita balik lagi ke vaksin sertifikat nanti kita akan muncul nama kita di bawah sudah standard WHO dan aktif kita klik nah disini ada tulisannya download sertifikat kita klik download sertifikat sertifikat berhasil diunduh kemudian kita buka melalui my files atau explorernya kita buka kita buka dengan adub agrobat dan sertifikat vaksin berstandard WHO sudah ada dengan nama pasport lengkap termasuk disini ada 3 vaksinasi yang sudah saya lakukan dan sudah terterak terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!